Oke, kamu tahu kan setiap kali telpon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook, jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down Kenapa, Pak? Oke, ini aku kan di majikan ini kan apa intinya itu ada dua pembantu gitu lho, Mbak, aku gak fongkin itu solusinya gimana? Lesamen di situ udah berapa lama? Aku masih potongan, Mbak Masih potongan? Iya, satu bulan Masih pertama kali di Hongkong atau sudah ek sebelumnya? Sudah ek, Mbak Ek mana? Ek Singapura, tiga tahun, terus ek Hongkong sini, enam tahun Semen dari Indonesia? Iya, ini aku dari Indonesia Masih baru kan, menurutku ya, itu tapi terserah samen juga Karena apa, samen masih baru, semua masih penyesuaian Jadi menurutku bukan masalah besar sih Tinggal sampeannya, mampu sabar apa enggak gitu lho Kenapa? Itu semuanya, semuanya maafan, Mbak Maksudnya maafan gimana? Gini, kan kayak majik aku nyuruh aku gini Terus nanti, anaknya yang satu nyuruh aku beda lagi Yang satu nyuruh lagi, nyuruh beda lagi Terus gitu, Mbak Ya berarti, sekali lagi kan masih penyesuaian, Mbak Kan samen belum tahu Sama dengan saya dulu, waktu saya pertama kali kerja di kantor Itu semuanya masih enggak benar, enggak jelas Kan masih baru, masa-masa penyesuaian Pengalaman bukan berarti bisa menyesuaikan dengan keadaan Karena sama masih potongan Dan pertama sudah memilih job ini pasti tahu resikunya Kalau dua pembantu orang, Mbak Enggak, enggak, enggak Ini beda Gimana? Dia kan bilang, ngomongnya pembantunya ini cuma nempang tidur di sini Di rumah angin, nenek itu cuma nempang tidur Tapi nyatanya, dia di sini juga ternyata serjok sama aku Waktu interview enggak sama, waktu interview enggak gitu Oke, suaramu jauh banget, Mbak Suaramu jauh banget, Mbak Halo Halo, siap, ya oke Interviewnya enggak sama Terus kenapa enggak coba bicara dengan agentmu? Agentmu kan Kenapa bilangin, enggak kakak dicoba dulu loh Ini Mbak, soalnya kok enggak sama Dia kok ngurusin kerjaanku Aku kan bilang gitu Dia terus kepo, aku kerja ini salah Kerja itu salah, Mbak harusnya gini, 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 gini Semua yang aku kerjakan itu kayak enggak ada benar, Mbak Seperti yang tadi aku katakan, kan Samen masih baru, Mbak Faham enggak? Samen masih baru Itu enggak, enggak, bukan masanya, bukan itu Antara orang omongannya sama, Mbak Kan sama si Mbak Yang satu ini enggak sama Dia ngajunya itu enggak sama, Mbak Kok intinya enggak sama Gini Mbak, Samen yang tanya aku solusikan Aku kasih tau Samen, tapi Samen Meminta aku membenarkan apa yang Samen katakan Faham enggak maksudku? Jadi kan aku bingung terus karena kasih solusi Kan Samen bilang Sekali lagi Samen orang baru Orang baru itu masih serba salah di tempat yang benar Samen itu masih salah Apapun yang Samen lakukan itu tetap salah Karena Samen masih baru Jadi Lelau Samen bilang, oh enggak Mbak, karena ini nyuruh itu Iya sayang, aku tahu Karena kamu orang baru Jadi mereka itu masih belum percaya apapun yang kamu lakukan Intinya mereka itu tidak percaya Kemungkinan juga cecehnya itu enggak suar job Kecuali kamu sudah pintar, sudah bisa dan sudah dipercaya Maka kamu akan dipindahkan Enggak Mbak, enggak Enggak gitu Enggak Suaramu jauh enggak lah Samen ngomong Samen ngomong suaranya jauh sayang Halo Halo Jangan kayak yang seri deh Enggak, apa itu Pokoknya Gini Yang Aku kan Menurutin omongan majikan A Gitu Dia ngomongnya B Terus dia enggak ngomong Dia enggak ngajarin aku Ngomong ke majikan Dia ngajarin aku Pokoknya dia itu cuma cari muka Kerjanya itu cuma cari di muka aja Gitu loh Mbak Oke Kalau dia mau kerjaannya cari muka ya udah biarkan dia nung Mbak Samen lakukan yang terbaik Dia mau cari muka itu urusan dia Karena sebagai majikan kita itu tahu Mana yang melakukan mana yang cari muka Kita itu tahu Mbak Jadi majikan itu bukan bodoh Majikan enggak bodoh Saya itu punya dua pembantu Siapa yang cari muka Bukan Itu Bukan Itu aslinya kan Pembantunya Kakaknya Majikanku Tapi tidurnya di Rumah Nenekku Jadi satu sama aku Gitu Tapi dia Ingin menguasai semuanya yang ada di sini Jadi seakan-akan aku itu dibodohkan sama dia Oke Kan saya sekali lagi kan saya bilang tuh Mbak Setiap kali saya katakan Samen patahkan aku Mbak Terus siapa yang bisa maksudkan Samen masukkan Kan Samen butuh solusi Bukan berdebat sama saya Ya bener enggak Kalau Samen berdebat sama saya Saya kalah karena saya tidak tahu keadaanmu Tapi kamu butuh solusi Butuh ketenangan Butuh orang yang menghibur kamu Ya saya bisa kasih solusi Tapi setiap kali saya Apa yang saya katakan Kamu patahkan Tidak dan tidak Terus gimana saya ngasih solusinya Oke enggak Gini Mbak Solusinya itu gini Kalau aku mau ganti majikan Itu kan aku masih dalam botongan Itu bisa bedahicin apa enggak Oke berarti Samen bukan cari solusi Mbak Intinya Samen Opan pindah majikan bukan butuh solusi Intinya Samen sudah tidak mau disitu Seperti itu kan Iya intinya aku tidak mau disitu Oke kan beda Samen bukan butuh solusi Tapi Samen itu Minta cara bagaimana ngeplik dan dapat majikan Apakah bisa apa tidak Seperti itu bener tidak Iya Berarti bukan solusi sayang Kamu nanya ingat solusi Iya Karena yang aku lihat kamu bukan minta solusi Kamu ngajak depan Oke Iya Maaf ya Mbak Jadi Jadi kan beda Kalau kamu sudah punya keputusan Untuk tidak bekerja Itu beda dengan Orang yang minta solusi Untuk gimana Cara terbaik untuk bertahan Bener enggak Iya enggak Oke Intinya kamu sudah tidak kuat disitu Dan kamu masih satu bulan Masih masa potongan Bener tidak Iya satu bulan Iya Tentu Satu bulan setengah Apakah kamu boleh ngeplik boleh Menurut peraturan Iya Tapi kamu maunya ngeplik satu bulan ke depan Apa langsung pergi Itu perbedaannya Kalau kamu langsung pergi Oh saya Saya maunya kasih notice Oke berarti bulan depan perginya ya Iya Tapi ini kan masih Saya nanya dulu ke Mbak Yumi Gitu Aku yang masih tau kan temenku Coba kamu tanya-tanya ke Mbak Yumi Bilang gitu Oke Satu hal Kamu masih masa potongan Kamu apakah boleh mencari masalah? Boleh Tapi kamu tidak bisa pindah agent Jadi kamu harus di agent yang sama Karena kamu masih potongan Kamu harus menyelesaikan tanggunganmu Tanggunganmu dulu Mbak agent Iya Betul Jadi ya Ya kamu selesaikan dulu tanggunganmu di agent Oh iya Terus Gini Mbak Apa itu Kan Aku udah minta Sama agent kan udah Ya bilang Ya gak apa-apa Kalau kamu mau ganti majikan Sebenernya agent udah tau Kalau ini Apa itu Masalah Yang Majikanku ini Dia udah tau Cuman dia kan Ya samalah Namanya agent kan Suka menyembunyikan sesuatu Mbak Terus Ini Dia bilangnya Ya udah kamu nunggu Itu habis imlek Nanti pasti banyak majikan Bilangnya gitu Loh Mbak Aku Aku kan bilangnya gini Mbak Kalau bisa Aku mulai sekarang Tolong tarikan majikan Nanti kalau udah dapat majikan Majikan yang baru tanda tangan Aku tanda tangan Baru Apa itu Majikanku yang ini Tak kasih notice Jadi aku gak Gak lama-lama Soalnya aku Tak tahan Kayak apa Aku gak bisa nahan Kerjaan disini Aku bilang gitu Mbak Apakah aku salah Mbak Betul tau Aku ngomong betul tau Semen ngomong betul Tapi kamu tau gak Bahwa majikan juga Agent juga Akan salah di mata majikan Kita harus menyeimbangkan Dua-duanya dong Bener gak Iya Majikan ngeluarin uang banyak Jadi saya rasa Agent kamu tahu Gimana mengaturnya ya Kenapa Sekali lagi Kalau sampai ketahuan Kamu cari majikan lagi Bisa-bisa Majikannya kan marah Sama agent juga Paham gak maksudku Jadi Iya Tapi agent kasih saran Seperti itu Kamu Sambil pelan-pelan Cari majikan Nanti kalau majikan Baru udah tanda tangan Kamu udah tanda tangan Baru kamu kasih notice Bilangnya gitu Iya bener Makanya Apa yang dikatakan agentmu Adalah bener Dia kan on by satu-satu Iya Jadi yang dikatakan agentmu Bener Terus masalahnya dimana Iya Ya Masalahnya itu Ini Apa itu Kok Apa Agentmu kok Kayak lelet gitu Jangan dululah Nis Jangan dululah Lalu kita Iya bukan lelet mbak Kan Belum tentu ada majikan Yang mau sama kamu sayang Karena kamu baru satu Oh Iya Sampai sini Iya Jadi bukan masalah leletnya Ya kan kita cari majikan juga Gak gampang pak sayang Iya Bener gak Iya Kita butuh waktu juga Iya Berarti aku harus nunggu Habis imprek dulu Terus Setidaknya Potong aku kan berkurang Betul 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 Oke Berarti aku Kalau Bisa ya Apa itu Habis imprek itu Aku cari Ya sambil tari majikan gitu ya mbak ya Betul 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 Nanti kalau sudah dapat majikan baru Si Ini Si majikan dikasih notice gitu ya mbak Betul Betul Oke Oke makasih ya mbak ya Terima kasih ya Bye 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 Oke Kadang-kadang sekali lagi kalian bukan minta solusi ya ini Sebenarnya kalian sudah tahu solusinya apa Karena kalian sudah punya keputusan Kalian Ini lagi yang saya katakan bahwa Minta pembenaran dari saya bahwa Seperti ini bener gak Seperti ini bener gak Kadang-kadang repot juga Kalian bukan Ingin bertahan Tapi lebih suka untuk Untuk melepaskan ya Saya tidak tahu Karena Memang beban seseorang kan beda-beda Tidak tahu Saya tidak tahu apa yang terjadi Makanya saya tidak pernah bisa Dan tidak pernah berani menghakimi Jadi saya itu gak pernah berani menghakimi sesuatu Kalau menurut kalian tidak baik Ya saya Saya katakan juga tidak baik juga Karena saya akan ikut kalian Karena yang tinggal disitu adalah kalian Bukan saya Jadi keputusan mutlak itu ada di kalian Jadi buat teman-teman di luar sana Kalau memang gak mampu bersabar Saya rasa memang sia-sia Datang ke Hongkong ini Kalau kerja satu bulan dua bulan Sudah nge-break Kan emang mbak Segala lagi kan emang Bukan masalah uangnya Kalau saya pribadi Malah berpikir bukan masalah uangnya Tapi masalah apa Masalah Waktu kalian yang terbuang Kayak gak ada manfaatnya gitu loh Jadi apakah salah Ya gak salah juga Tapi Ya udah lah gak apa-apa Yang penting kalian baik-baik aja Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas kita semua Semoga semua makhluk bahagia dan Terima kasih Bye 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 bye